Wakil Presiden Republik Indonesia, Marup Amin, siang mendatangi pondok pesantren di Kampung Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Yang terkena dampak gempa bumi, 5,6 maktidudo yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 lalu. Selain melihat pesantren yang terdampak gempa, Wakil Presiden Republik Indonesia juga meninjau langsung kondisi warga yang terdampak gempa. Dan memberikan langsung bantuan kepada ahli waris sebesar 9 juta rupiah. Selain membantu memberikan bantuan kepada ahli waris, Marup Amin juga memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur sebanyak 9 miliar untuk penanganan gempa bumi. Terima kasih telah menonton!